Tiga Darah Pendekar Siau Lem Jilid Tiga Bangsat pemberontak serunya sambil memutar-mutar goloknya Kalau hari ini tak berhasil membunuhmu, jangan sebut aku li song keng si golok dewa lagi juga kawan-kawannya yang masih ada enam orang itu mengurung Yap Sian Hou lebih rapat lagi Yap Sian Hou mulai merasa lelah karena ia harus mengerahkan seluruh kepandayan dan tenaganya ketika menjatuhkan lima orang lawan tadi Kini musuh yang mengurungnya masih tujuh orang dan permainan senjata mereka kini semata metu ditujukan untuk membunuhnya berbeda dengan tadi yang masih ingin memelihara nyawanya agar dapat ditangkap hidup-hidup Maka tentu saja ia merasa bahwa kalau dilanjutkan, akhirnya ia akan roboh juga Maka ia lalu mencari kesempatan, dan ketika ia melihat lubang, ia berseru keras dan menyerang sambil merangsak maju dan memutar-mutar pedannya dengan hebatnya Lawan-lawannya terpaksa melangkah mundur dan saat itu digunakan oleh Yap Sian Hou untuk melompat keluar dari kepungan dan dengan tangkasnya ia melompat ke atas punggung seekor kuda dari para musuhnya Kejar Lee Song Kang berseru marah dan perwira ini pun melompat ke atas kudanya dan mengejar, bersama beberapa orang kawannya Akan tetapi kawan-kawannya tertinggal di belakang Yap Sian Hou hendak mempergunakan keadaan yang mulai menjadi gelap itu untuk menyelamatkan diri Akan tetapi tak tersangka-sangka, ia mendengar suara kaki kuda mengejarnya dan jarak mereka telah makin dekat Ketika melihat bahwa pengejarnya hanya satu orang, Yap Sian Hou menahan kendali kudanya dan membalikan kuda itu Menyerang kepada pengejarnya dengan pedang terangkat Akan tetapi, tak pernah diduganya bahwa perwira yang mengejarnya itu akan berlaku curang Ternyata bahwa perwira yang bukan lain adalah Lee Song Kang itu, telah mempersiapkan gendawa dan anak panahnya Dan ketika melihat Yap Sian Hou membalikan kuda dan hendak menyerangnya, maka ia lalu melepaskan lima batang anak panah sekaligus Yap Sian Hou merasa terkejut sekali dan segera memutar pedangnya, akan tetapi terlambat Biarpun ia dapat menangkis empat batang anak panah, yang sebatang lagi masih menembus di antara sinar pedangnya dan menancap di dada kanannya Memang hebat sekali ilmu memanah dari perwira sili itu Yap Sian Hou merasa betapa dadanya sakit sekali, maka sebelum lawannya dapat melepas anak panah lagi Ia terus menyerang dengan pedangnya di tangan kiri, karena tangan kanannya digunakan untuk menekan dadanya yang terasa lindu dan sakit Lee Song Kang merasa kagum dan khawatir juga melihat kehebatan harimau tanduk satu itu Bagaimana mungkin seorang yang telah tertancap anak panah di dadanya, masih dapat melakukan serangan sehebat ini? Perwira sili ini cepat mempergunakan goloknya untuk menangkis, akan tetapi hampir saja goloknya terlepas dari pegangan karena serangan Yap Sian Hou ini dilakukan dengan tenaga sepenuhnya Untuk menghindarkan diri dari serangan-serangan susulan, Lee Chiang Kun melompat turun dari kudanya dan menghilang di balik rumpun pohon Yap Sian Hou merasa tak kuat bertempur terus, maka ia lalu melarikan kudanya secepat mungkin Sambil menahan rasa sakit ia mencabut keluar anak panah itu, akan tetapi ia berteriak keras dan terguling dari kuda karena merasa luar biasa sakit pada dadanya Ketika ia mencabut keluar anak panah itu, karena ujung anak panah patah dan tertinggal di dalam dadanya Menjelang pagi ia siuman dari pingsannya dan dengan gerang ia mendapatkan kuda yang tadi dirampas dan ditungganginya malam tadi masih berada di situ Maka ia lalu menguatkan tubuh dan mengerahkan seluruh sisa tenaganya untuk menunggangi kuda itu kembali dan melarikannya menuju ke Leong Chusan Biarpun ia merasa seluruh tubuhnya sakit-sakit dan lemas sedangkan setengah tubuhnya sebelah kanan seakan-akan telah mati Ia masih dapat mempertahankan diri dan mencapai puncak Leong Chusan di mana ia disambut oleh Xiang Lan, Hwe Lan dan Sui Lan Demikianlah, dengan suara terputus-putus dan sukar sekali, Yap Sian Hou menceritakan pengalamannya Begitu penuturannya habis, ia tak kuat lagi dan sambil berseru perlahan, ia jatuh pingsan lagi Tian Hwe Anikou berusaha menolongnya, akan tetapi pendekar itu hanya dapat siuman satu kali lagi saja sambil mengeluarkan kata-kata pesan kepada ketiga orang muridnya Kalian harus mencari dan membunuh perwira Sili yang lihat ilmu panahnya itu, dialah yang membunuh N.I.O. Hun Tiong dan aku Maka meninggallah Yap Sian Hou, harimau tanduk satu yang gagah perkasa itu, ditangisi dengan sedihnya oleh Xiang Lan, Hwe Lan dan Sui Lan Hwe Lan berdiri sambil mengepal tinjunya dan berkata kepada gurunya, yaitu Toat Beng Sian Kou, Sutai, perkenankan Teo Chu turun gunung dan mencari Jahan Amelie Song Kang itu untuk membalas dendam ini Sui Lan juga berdiri dan berkata, juga bangsa Teo Kim Chai harus dimusnahkan dari muka bumi Hanya Xiang Lan yang menundukan muka dan tak berkata sesuatu, akan tetapi dari pandang matanya ternyata bahwa ia pun merasa sakit hati sekali terhadap pembunuh-pembunuh Yap Sian Hou Toat Beng Sian Hou tersenyum Hwe Lan dan Sui Lan, kalian berdua terlalu sembrono Hanya mengandalkan keberanian dan kenekatan saja, orang takkan dapat mencapai maksud dan cita-cita, bahkan keberanian yang tak dikendalikan akan membawa kalian kepada kekalahan dan kekecewaan Kalian melihat sendiri betapa gurumu Yap Sian Hou sendiri tidak kuat menghadapi mereka itu, apalagi kalian yang masih hijau ini Kalian kira akan dapat mengalahkan jago-jago istana itu mendapat teguran ini Kedua gadis cilik itu terpukul hatinya dan menundukan kepala dengan sedih sehingga gurunya merasa kasihan juga dan melanjutkan kata-katanya Memang harus kukatakan bahwa sebenarnya dalam hal ilmu pedang dan ilmu silat, belum tentu tingkatmu berada di bawah Yap Sian Hou Akan tetapi, dalam hal pengalaman bertempur kalian masih kalah jauh sekali sehingga aku yakin bahwa kalau Yap Sian Hou tidak kuat menghadapi mereka, tak mungkin kalian akan dapat mengalahkan mereka itu Lihatlah sikap sianglan, nah, kalian harus selalu menurut petunjuk dan pimpinannya Anak-anak muda harus bersikap sabar, tenang, akan teapi waspada, jangan menurutkan nafsu hati belaka Sekarang ini belum waktunya bagi kalian bertiga untuk turun gunung Banyak ilmu pukulan yang penting-penting belum kalian latih secara sempurna Aku ingin melihat kalian berlatih dengan rajin selama sedikitnya dua tahun lagi, baru kalian boleh turun gunung Sebelum itu, jangan harap kalian akan dapat turun dari sini Ucapan toat Beng Sian Kowi ini memang keras, sesuai dengan wataknya dan Yap memang merasa khawatir kalau murid-muridnya yang masih muda ini dibiarkan turun gunung Memang ia telah memberikan pelajaran ilmu silat-ilmu silat tinggi yang jarang sekali dilihat orang pada masa itu Akan tetapi karena murid-muridnya itu adalah gadis-gadis muda yang usianya baru 15, 16 dan 17 tahun dan belum mempunyai pengalaman sama sekali Serta belum matang betul ilmu silatnya, maka amat berbahayalah kalau mereka dilepas turun gunung Jenazah Yap Sian Hou dimakamkan di puncak Riong Cusan dengan upacara sederhana Dan semenjak itu, mereka bertiga melatih diri dengan amat giatnya sehingga mereka mendapat kemajuan pesat Juga Tian Hwa Anikou telah memberikan seluruh kepandainya kepada mereka Terutama sekali penggunaan pilihan Chi yang mereka pelajari secara sempurna dan kini mereka telah dapat menggunakan NG Senjata rahasia, itu secara baik sekali, tidak kalah oleh Tian Hwa Anikou sendiri Dua tahun berlalu dengan amat cepatnya dan selama ini tiga darah muda di puncak Riong Cusan itu melatih diri dengan amat tekun dan rajin sehingga puaslah hati toat Beng Siankou Sekarang tingkat kepandain kalian telah cukup dapatku percaya bahwa takkan mudah kalian dikalahkan orang dalam kepandain silat Dengan dasar membelah kebenaran, kurasa jarang ada orang yang akan dapat mengalahkan kalian dalam sebuah pertempuran, kecuali kalau kalian melakukan hal yang salah Aku maklum bahwa di hati kalian yang masih muda ini terkandung dendam terhadap perwira Sili itu dan juga perwira Sitiwanak murid Gobi Pai itu Hal ini aku tidak mau ikut campur, oleh karena terus terang saja aku harus menyatakan bahwa permusuhan antara Siaulim Pai dengan Gobi Pai dan Butong Pai ini tidak menarik hatiku Bagaimana aku bisa mencampuri urusan mereka yang sebenarnya masih saudara-saudara seperguruan itu? Ketua Siaulim Pai adalah Suhengku sendiri, demikian juga ketua Butong Pai dan Gobi Pai masih saudara seperguruan sungguhpun ilmu silatku berasal dari lain guru Akan tetapi, betapapun juga, melihat anak-anak murid Butong dan Gobi banyak yang merendahkan diri menjadi perwira-perwira kerajaan Dan melihat kegagahan anak murid Siaulim Pai yang bersikap sebagai hohon, pahlawan sejati, di dalam hati aku lebih condong kepada Siaulim Pai Sudah ku katakan tadi bahwa aku tidak suka mencampuri permusuhan antara saudara sendiri akan tetapi aku tidak melarang apabila kalian murid-muridku memusuhi orang-orang jahat Tak peduli mereka itu saudara atau bukan Hanya satu pesanku, jangan kalian mengaku sebagai murid-muridku dan jangan menyeret aku yang sudah tua ini untuk menghadapi anak-anak murid Suheng-Suhengku sendiri Kalau kalian bertempur dengan orang-orang Gobi Pai atau Butong Pai, maka kalian adalah anak-anak murid Siaulim, bukan murid Toat Beng Sian Kou Mengerti baiklah, Su Pai Teocu bertiga tentu akan memperhatikan dan memenuhi segala pesan Su Pai yang berbudi, jawab Sian Lan mewakili kedua adiknya Masih banyak pesan dan wajangan Toat Beng Sian Kou kepada tiga orang darah itu, juga Tian Hwa Anikou memberi wajangan pula Toat Beng Sian Kou mengeluarkan tiga batang pedang yang diberikan kepada ketiga orang muridnya, seorang satu Biarpun pedang itu bukan pedang pusaka, akan tetapi cukup baik dan tajam Ingat murid-muridku, katanya sebagai pesan terakhir, pedang ini bukan dibuat untuk melukai dan membunuh orang yang tidak bersalah Usahakanlah agar pedang ini menjadi pencegah kejahatan dan penegak keadilan, jangan sekali-kali sampai menjadi alat pembunuh orang Juga Tian Hwa Anikou memberi hadiah tiga kantong pilihanci kepada tiga orang muridnya yang telah dianggap seperti anaknya sendiri itu Semua pakaian dan uang tiga gadis itu yang selama ini disediakan oleh Yap Sian Hou yang mencinta mereka seperti anak sendiri Dibungkus menjadi tiga buntalan oleh Tian Hwa Anikou Akhirnya, setelah berpelukan dengan Tian Hwa Anikou dan memberi hormat sambil berlutut kepada Toat Beng Sian Kou Ketiga darah itu berangkatlah turun gunung untuk melakukan tugas mereka sebagai pendekar wanita pemela kebenaran dan penegak keadilan Tiga darah yang turun dari puncak Liong Cusan itu benar-benar merupakan tiga orang bidadari yang turun dari kahyangan Demikian cantik, manis dan demikian gagah sikapnya Mereka turun dari gunung sambil mengerahkan tenaga dan kepandayan mereka dalam ilmu lari cepat Jong Seng Hwi, terbang di atas rumput, dan gerakan mereka demikian ringan sekali seakan-akan rumput yang mereka injak tidak bergoyang sedikitpun Mereka berlari-lari sambil tertawa gembira, merasa seakan-akan menjadi burung yang terlepas di udara bebas Atau sebagai tiga ekor kupu-kupu cantik indah dan beterbangan mencari madu di antara bunga Suwilan berjalan paling depan Cantik jelita menarik hati, berusia 17 tahun, bagaikan kuntum mawar hutan yang mulai mekar, harus semerbak dan sedap Suwilan benar-benar telah menjadi seorang gadis yang sifatnya liar, jenaka, gembira, dan sepasang matanya yang indah itu bergerak-gerak ke kanan ke kiri memandang dunia dengan penuh kegembiraan Bibirnya yang berbentuk indah dan selalu berwarna merah segar itu selalu menyungging senyum simpul yang manis sekali Sesuai dengan wataknya yang gembira, Suwilan mengenakan pakaian dari sutra dengan dasar warna kuning dan berkembang-kembang merah dan pedang pemberian gurunya tergantung diinggang kiri, kantung pilihanci tergantung diinggang kanan Buntalan pakaiannya diikat di belakang punggungnya, dan buntalan ini berwarna biru Rambutnya yang hitam dan halus itu dikuncir dua dan kuncirnya tergantung di atas pundaknya, ujungnya diikat dengan sutra biru pula Melihat gadis ini, tak dapat tidak orang pasti akan merasa ikut kegembira dan tertarik H.W.L.L. berlari di belakang adiknya Juga gadis yang berusia 18 tahun ini cantik dan menarik sungguhpun kecantikannya berbeda dengan Suwilan Bentuk tubuhnya dan raut mukanya memang banyak persamaannya dengan Suwilan, akan tetapi sinar matanya dan tarikan mulutnya sungguh jauh berbeda Metal H.W.L. yang tidak liar seperti mati Suwilan, akan tetapi memandang dengan metal, tajam yang seakan-akan menusuk dan menembus dada orang yang dipandangnya sehingga sukar untuk menyembunyikan perasaan terhadap gadis ini Alis matanya yang hitam tebal berbentuk golok kecil memanjang itu membuat wajahnya tampak gagah dan menimbulkan rasa hormat dan ngeri dalam hati orang lain Yang paling jelas membayangkan kekerasan hatinya adalah mulutnya Sungguhpun mulutnya dengan bibir yang seindah dan semerah bibir adiknya itu amat menarik hati, akan tetapi ditarik keras dan memperlihatkan kesungguhna dengan sunggingan senyum yang disebut senyum mengejek Pakaian gadis ini juga indah berwarna biru, karena seperti juga dengan yang lain, Yap Sian Hou selalu memperhatikan kesukaan ketiga orang muridnya yang terkasih ini dan selalu membelikan pakaian baru apabila ia berkunjung Seperti Suilan, gadis ini pun menguncir rambutnya menjadi dua, akan tetapi, dua kuncir ini tidak bergantung dengan lucu di atas pundak seperti kuncir rambut Suilan, hanya diselitkan di dalam baju di bagian leharnya Pedang dan kantung Tilian Chi tergantung diinggang sedangkan buntalannya juga digendong di atas punggung Yang paling belakang adalah Siang Lan Orang yang melihat Siang Lan berdiri di dekat Hwe Lan, akan merasa heran dan bingung, karena memang sukarlah membedakan dua orang gadis yang serupa ini Tubuh sebentuk, muka serupa, kulit sama Pendeknya, persamaan dua gadis ini adalah persamaan dua orang kembar Padahal mereka bukanlah saudara kembar Bahkan alis yang hitam dan berbentuk indah membayangkan kegagahan itu pun sama pula Kalau saja Siang Lan memakai pakaian yang sama dan mengatur rambutnya sama pula dengan Hwe Lan, orang akan benar-benar menjadi bingung dan tak dapat membedakan mana kakak mana adik Akan tetapi Siang Lan mengenakan pakaian warna kuning, sedangkan rambutnya tidak dikuncir dan digantungkan ke bawah, melainkan disanggul ke atas dengan indahnya Sebagai tusuk kondenya, ia menggunakan hiasas dari perak yang berbentuk bunga teratai putih Sungguh pun besar sekali persamaan muka dan bentuk badannya dengan Hwe Lan Akan tetapi kalau benar-benar diperhatikan, terdapat perbedaan yang amat besar, yakni dalam sinar matanya dan tarikan bibirnya Memang mati itu sama bening, sama indah, akan tetapi sinar mati Siang Lan penuh kehalusan, membayangkan kelembutan hati, dan keluhuran budi Bibirnya yang sama indahnya dengan bibir Hwe Lan dan Sui Lan itu, dihiasi senyum yang sabar dan tenang Sifat-sifat yang sabar dan tenang dari gadis yang berusia 19 tahun ini bukan hanya pembawaannya, akan tetapi juga karena terdorong oleh rasa tanggung jawabnya terhadap kedua adiknya, dan ia menganggap diri sendiri sebagai pengganti ayah ibu untuk kedua adiknya ini Demikianlah perbedaan tiga darah ini Kalau diumpamakan bunga, maka Sui Lan adalah bunga mawar hutan yang liar dan bergerak-gerak tertiup angin menimbulkan kegembiraan Hwe Lan lebih patut diumpamakan bunga seruni yang cantik dan seakan-akan penuh mengandung rahasia Ada pun Siang Lan boleh diumpamakan sebatang peklian, teratai putih, yang halus dan bergerak-gerak tenang di atas air Sui Lan yang berwatak gembira itu bersama kedua orang encinya berlari turun dari gunung dengan senang Kicau burung di pohon-pohon, tiupan angin membuat rumput dan daun-daun bergerak menari-nari, cahaya matahari pagi yang cerah dan hangat Semua ini mendatangkan kegembiraan yang luar biasa dan ketiga gadis remaja ini merasa berbahagia sekali Menurut petunjuk dari Toat Beng Siankou, mereka harus turun gunung dari sebelah barat, lalu menuju ke selatan sampai ke Provinsi Siansi, terus ke Provinsi Hupai, lalu memblok ke utara memasuki Provinsi Honan, Provinsi Santung, dan baru menuju ke utara, ke Kota Raja untuk mencari musuh-musuh mereka Semua pesan guru mereka ini mereka Taati dan Toat Beng Siankou sengaja menyuruh ketiga orang muridnya menjelajah lima Provinsi dengan maksud tertentu Pendeta wanita ini maklum bahwa sungguhpun ilmu kepandayan murid-muridnya ini telah mencapai tingkat tinggi, namun mereka ini sama sekali belum mempunyai pengalaman bertempur Oleh karena itu, amat berbahayalah apabila mereka itu langsung menuju ke Kota Raja untuk berhadapan dengan pasukan-pasukan istana yang amat tangguh Di Kota Raja banyak sekali orang-orang berilmu tinggi, sehingga untuk menghadapi mereka ini, ketiga orang muridnya harus ada persiapan terlebih dahulu Ia sengaja menyuruh murid-muridnya mengambil jalan yang memakan waktu sedikitnya seratus hari untuk memasuki Kota Raja Waktu ini rasanya cukup untuk menguji dan mematangkan ketiga orang murid-muridnya, oleh karena ia maklum bahwa perjalanan murid-muridnya itu tentu akan menemui banyak sekali rintangan orang-orang jahat Sehingga mereka akan mendapat kesempatan melatih diri dalam pertempuran-pertempuran melawan para penjahat itu Suwilan yang sebelum turun gunung itu telah diberitahu oleh sianglan kemana harus mengambil jalan, mendahului kedua encinya dan berlari dengan gembira Tiba-tiba ia mendengar kaki kuda yang berderap mengema di kaki gunung Suara ini menambah kegembiraannya, karena suara keteprak Keteprak bunyi kaki kuda ini memang mendatangkan kegembiraan di pagi hari yang sunyi IEU Karena semenjak turun gunung itu, ia belum pernah bertemu dengan orang lain Ia mempercepat larinya, mengejar suara kaki kuda itu Pada sangkaannya, tentu penunggang kuda itu seorang kakek dusun Maka ia ingin menyusul hanya untuk mengucapkan selamat pagi dan mengajaknya bercakap-cakap sebentar Akan tetapi setelah ia memblok di sebuah tikungan dan penunggang kuda itu kelihatan, ia tercengang Penunggang kuda itu bukan seorang kakek dusun yang tua, akan tetapi seorang pemuda yang gagah sekali Mukanya putih bersih dan tampan, topinya yang biru itu dironce benang kuning emas yang bergantungan ke bawah Pakainya putih bersih dengan ikat pinggang warna biru pula, sama dengan warna topinya Kudanya berbulu putih pula dengan belang-belang hitam Kuda ini tinggi besar dan potongan tubuhnya kuat serta bagus, tanda bahwa kuda itu adalah kuda yang mahal dan baik Akan tetapi, sikap pemuda yang gagah dan gagang pedangnya yang nampak tersembur dari balik bunggungnya Tanda bahwa pemuda itu seorang ahli silat, tidak membuat suilan mundur teratur Bahkan ia lalu menahan senyum gelinya ketika melihat betapa pemuda itu menjalankan kudanya perlahan-lahan, menikmati keindahan pagi hari di hutan itu Tubuh pemuda itu duduk dengan lurus dan tegak, bergoyang-goyang menurutkan gerak bunggung kuda Suilan melihat banyak buah angco busuk di atas tanah, buah-buah yang telah terlalu matang dan tidak dipetik orang sehingga jatuh sendiri Maka ia lalu mendapat pikiran untuk menggoda pemuda itu yang duduk enak-enakan di atas kudanya Ia menahan ketawanya karena dapat membayangkan betapa kuda itu akan terkejut dan berjingkrak-jingkrak Mungkin akan mengangkat kedua kaki depannya tinggi-tinggi sehingga pemuda yang aksi itu akan terbanting jatuh Akan tetapi ia menjadi kecele, karena seperti yang tidak disengaja, tubuh kuda itu tiba-tiba bergerak ke kiri sehingga sambitannya mengenai tempat kosong Suilan memandang dengan melongo Mungkinkah di dunia ini ada seekor kuda yang begitu liai, yang dapat mengerahkan pantatnya untuk mengelak dari sebuah sambitan Ia menjadi penasaran sekali dan kembali tangannya bergerak menyambit ke arah tubuh belakang kuda itu Dan kini terjadi hal yang membuatnya heran sekali, akan tetapi dibarengi rasa terkejut dan kagum Tanpa menengok, pemuda itu seakan-akan tanpa disengaja menggerakkan cambuk kudanya di tangan kanan itu ke belakang dan buah angco busuk yang menyambar pantat kuda itu terpukul jatuh Akan tetapi Suilan benar-benar bandel dan nakal Dua kali kegagalan gangguannya itu tidak membuatnya menjadi kapok Bahkan ia kini mengambil dua butir buah busuk itu melangkah maju sehingga jaraknya dari penunggang kuda itu tinggal beberapa tombak lagi Kini ia menggerakkan tangannya dengan cepat dan meluncurlah dengan cepat, sebutir ke arah kuda, yang sebutir lagi meluncur ke arah pinggang pemuda itu Kali ini Suilan menggerakkan tenaganya, tetapi biarpun cepatnya ke arah sasaran, pemuda itu benar-benar liai dengan cambuknya Ia dapat menangkis buah yang menyambar ke arah pinggangnya itu, tanpa memandang ke belakang, akan tetapi tak disangkanya Buah kedua yang disambitkan ke arah kuda itu tepat mengenai sasaran Kuda itu meringkik keras karena kesakitan dan terkejut, dan benar saja seperti dugaan Suilan Kuda itu lalu mengangkat kedua kaki depannya tinggi-tinggi sambil meringkik-ringkik Akan tetapi, berlawanan dengan dugaan Suilan, pemuda itu sama sekali tidak terguling jatuh Bahkan dengan seruan keras tubuh pemuda itu mencelat ke atas dan melayang ke arah Suilan dengan kedua tangan terpentang bagaikan seekor burung Garuda menyambar kelinci Ketika mereka berdua telah berada dekat dan saling pandang, keduanya terheran-heran dan pemuda itu karena tak dapat menahan gerakannya Terpaksa melanjutkan serangannya dari udara dengan mencengkeram leher gadis itu Pemuda ini terheran-heran karena tidak pernah menyangka sama sekali bahwa pengganggunya adalah seorang darah yang demikian cantiknya Sedangkan Suilan selain tercengang menyaksikan gerakan naga sakti balikan tubuh yang amat indah itu Juga merasa heran melihat pemuda itu betul-betul tampan dan menarik Ia cepat meloncat ke samping untuk menghindari diri dari serangan pemuda itu dan tiba-tiba dalam pikirannya yang penuh kenakalan Suilan lalu ingin sekali menguji kepandayan pemuda itu Eh, bocah katanya sambil tersenyum menggoda Kudamu yang mencak-mencak kenapa kau marah-marah kepada ku Biarpun pemuda itu tadi merasa tercengang dan agum melihat darah yang jelita ini Akan tetapi ia menjadi marah juga digoda seperti itu Sudah jelas gadis ini yang menyambit kudanya Akan tetapi sekarang masih berani menggoda dengan kata-kata yang memerahkan telinga Setan perempuan yang jahat ia memaki Apa kau kira aku takut padamu? Takut atau tidak itu bukan urusanku Akan tetapi sudah nyata kau tidak becus naik kuda Hanya aksinya saja yang hebat Kata pula Suilan menggoda Anak kecil kurang ajar Kau harus dihajar seru pemuda itu Sebetulnya ia merasa segan dan malu-malu untuk berurusan dengan seorang darah cantil seperti itu Akan tetapi karena ia merasa marah digoda sedemikian rupa Ia lalu sengaja menyebut Suilan anak kecil Kakek tua bangka Cobalah kau maju kalau berani Suilan balas menantang dan merasa mendongkol disebut anak kecil Maka ia sengaja menyebut kakek tua bangka kepada pemuda yang usianya paling banyak lebih tua satu atau dua tahun dari dia sendiri itu Anak kecil banyak tingkah pemuda itu tidak mau kalah memaki dan segera maju menyerang Akan tetapi oleh karena ia mengira bahwa Suilan hanyalah seorang gadis yang memiliki ilmu silat rendah saja Ia hanya bermaksud untuk mendorong atau menamparnya sebagai pembalasan kekurang ajarannya tadi Serangannya yang pertama adalah gerak tipu yang ringan saja Yakni gerakan harimau lapar menubruk kambing Akan tetapi kepalan tangan yang seharusnya memukul dada Ia robah menjadi serangan dengan jari tangan terbuka yang ditujukan ke arah pundak Suilan dengan maksud mencengkeram pundak atau mendorong Biarpun tadi melihat gerakan melompat yang indah dari pemuda itu ketika turun dari kuda Akan tetapi setelah kini melihat ker pemuda ini menyerangnya dengan gerakan goho pok yang harimau lapar tubruk kambing Itu, tak terasa lagi ia tersenyum menyindir dan menduga bahwa pemuda ini hanya memiliki ilmu silat pasaran belaka Maka dengan enaknya ia mengelap ke samping dan tiba-tiba berseru keras, tua bangka Rasakan tendangan cucumu kaki kirinya lalu bergerak cepat menendang ke arah pantat pemuda itu dari samping kiri Gerakan ini bukan main cepatnya sehingga pemuda itu merasa terkejut sekali karena untuk menangkis atau mengelap sudah tidak ada waktu lagi Tak pernah disangka bahwa gadis kecil yang hanya memiliki ilmu silat rendah ini ternyata dapat bergerak begitu cepat dan aneh Terpaksa lalu ia mengerahkan wekangnya ke arah bagian tubuh yang menerima tendangan Buka kiswilan dengan tepat mengenai bagian tubuh belakang pemuda itu dan kali ini darah itulah yang terkejut bukan main Tubuh bagian belakang yang banyak dagingnya itu seharusnya empuk dan ia hanya mengerahkan sedikit tenaga untuk membuat pemuda itu terpental saja tanpa melukainya Tidak tahunya, ketika kakinya mengenai tubuh lawannya, bagian tubuh yang tertendang itu terasa keras bagaikan batu karang sehingga kakinya yang menendang terpental kembali Aye asrunya sambil melompat mundur dengan terheran-heran Tak disangka sama sekali bahwa pemuda yang hanya memiliki ilmu silat pasaran ini ternyata memiliki wekang yang demikian hebat Juga pemuda itu melihat betapa kaki gadis itu tidak apa-apa ketika terbentur oleh tubuhnya yang mengandung tenaga kuat Demikianlah, dua orang muda-mudi yang tadinya saling memandang rendah itu, kini sebaliknya mengagumi lawan masing-masing dan berlaku hati-hati Tendanganmu seperti tahu pemuda itu menyindir sambil tersenyum, membuat swilan merasa gemas sekali Begitu? Nah, rasakanlah tahu ini dan kini swilan mengirim tendangan lagi yang jauh bedanya dengan tendangan tadi Karena kini ia mengeluarkan tendangan berantai yang disebut Kim Kong T.W.I Tendangan ini dilakukan dengan kedua kaki secara bertubi-tubi dan susul-menyusul Dilakukan cepat sekali dan sama sekali tidak memberi kesempatan kepada lawan untuk melakukan serangan balasan Yang hebat adalah bahwa setiap tendangan kaki ini diisi dengan lewekeng yang tinggi sehingga jangankan kulit dan daging bahkan batu karang yang keras akan menjadi hancur terkena tendangan ini Bukan main terkejutnya pemuda itu Tidak saja tendangan ini dilakukan dengan sempurna sekali, akan tetapi sebelum tendangan datang dekat, angin tendangan itu telah terasa olehnya Ia memandang dengan matel, terbelalak hampir tak percaya bahwa gadis semuda ini telah memiliki ilmu kepandayan yang begini lihai Kim Kong T.W.I yang hebat serunya sambil mempertahankan diri dengan gerakan Tiu Polian Hoan Tindakan mundur berantai, secara cepat dan tepat sekali sehingga tendangan swilan selalu mengenai tempat kosong Darah ini merasa kagum dan heran, karena pemuda itu ternyata baru segerakan saja telah mengenal ilmu Tendangnya, bahkan memergunakan gerakan Tiu Polian Hoan untuk menghadap Kim Kong T.W.I, yakni gerakan mundur sambil mengelak Gerakan yang memang paling tepat untuk menghindarkan diri dari serangan Kim Kong T.W.I ini Akan tetapi, ia tidak begitu gemas lagi, karena sebagai pengganti sindiran bahwa tendangannya adalah tendangan Tau Kini pemuda itu memujinya dan menyebut tendangannya hebat Nah, Tau rasa kau sekarang, pikirnya Ia lalu merubah serangannya dan kini ia mulai menyerang dengan pukulan paling lihai Pertama-tama ia menyerang dengan gerak tipu pek, wan hyanko, lutung putih persembahkan buah Dengan tangan kanan menyambar ke arah lawan dan tangan kiri menyusul menotok jalan darah di bagian pundak kiri Yakni jalan darah kinceng hiat Pemuda itu maklum akan kehebatan serangan ini Maka ia cepat menyelematkan kepalanya dengan mengelak dalam gerakan hang-hang tiam-tou Burung hang menganggukan kepala, dan untuk totokan darah itu ke arah pundaknya Ia menangkis dengan gerakan tangan kanan Tangkisannya bukanlah tangkisan biasa Karena ia melakukan itu sambil membuka tangannya untuk mempergunakan gerakan engjiao keng Kukulan kuku Garuda, untuk mencengkeram atau menangkap pergelangan tangan yang menotok itu Suwilan tentu saja tidak membiarkan tangannya terpegang Maka ia lalu menarik kembali tangan kirinya dan tangan kanannya kembali menyerang dan dipukulkan ke arah pemuda itu Melihat perubahan yang cepat dan tak terduga dalam ilmu silat gadis itu Pemuda ini makin kagum saja dan menduga-duga siapakah gerangan gadis muda yang demikian lihai itu Ketika ia melihat pukulan ke arah dadanya demikian cepat dan kuat Ia lalu mengulur tangan yang dibuka telapaknya dan dengan berani ia lalu mengerima pukulan itu dengan telapak tangannya Maksudnya untuk mencoba tenaga gadis itu Suwilan merasa gemas dan ingin memberi rasa kepada lawannya Maka ia tidak menarik kembali tangannya Bahkan lalu mengerahkan tenaga tai lek gin kong cu Yakni tenaga we e keng yang dikerahkan dalam perut sehingga kekuatan pukulannya menjadi berlipat kali lebih hebat Tenaga ini mempunyai daya dorong yang sanggup mendorong batu yang ribuan kati beratnya Ia tidak tahu bahwa diam-diam pemuda itu mengerahkan tenaga ban kin lat, tenaga selaksah hati Beluk telapak tangan mereka bertemu, membawa dua tenaga raksasa yang hebat sekali Keduanya merasa betapa tangannya bergetar, akan tetapi oleh karena BHSI, kuda-kuda, kedua orang ini kuat dan teguh sekali Maka benturan tenaga itu hanya membuat mereka terhuyung-huyung ke belakang sampai 4-5 langkah Hal ini tak pernah diduga oleh kedua pihak sehingga mereka saling pandang dengan penuh kekaguman dan keheranan Pada saat itu, terdengar bentakan nyaring dari jauh, bangsat hinagina Jangan kau berani mengganggu adikku berbareng dengan suara ini Munculah dua darah jelita dengan gerakan luar biasa cepatnya Pemuda itu melihat dengan kagum dan heran karena dua orang darah itu wajahnya demikian sama seperti kembar Yang membentak tadi adalah Hwe Lan, akan tetapi sebelum ia bergerak, ia telah didahului encinya Siang Lan merasa khawatir kalau Hwe Lan akan berlaku sembrono Maka ia mendahului melompat ke tempat pertempuran itu dan menyangka bahwa Sui Lan telah dikalahkan oleh pemuda itu Melihat lompatan yang hebat ini, yang dilakukan dengan gerakan burung walet menembus awan, pemuda itu kembali terkejut Akan tetapi ketika ia tadi mendengar bentakan yang menyatakan bahwa yang datang ini enci dari gadis yang tadi bertempur dengan dia, maka ia menyangka bahwa Siang Lan hendak menyerangnya Oleh karena itu, ia mendahului dengan sebuah tamparan untuk menggagalkan serangan gadis itu Siang Lan merasa penasaran melihat betapa orang ini datang-datang menyerangnya, maka ia pun menangkis dengan tangannya yang digerakan dengan tenaga sepenuhnya Ketika dua tangan itu beradu, pemuda itu menahan seruannya dan ia terhuyung-huyung mundur, sedangkan Siang Lan hanya melangkah setindak saja ke belakang Ternyata tenaga W.E. Kang dari gadis ini bahkan lebih hebat dari Sui Lan, dan lebih kuat dari pemuda itu Selaka, demikian pemuda itu berpikir Yang seorang ini bahkan lebih lihai lagi daripada yang nakal tadi Ia baru saja sebulan lebih turun gunung dari pegunungan Gunlun San dan kini sedang menuju pulang, tak disangkanya dia di jalan bertemu dengan gadis yang luar biasa lihainya ini Maka pemuda itu lalu mengambil keputusan untuk Chow, melarikan diri, saja yang dianggapnya lebih aman dan selamat daripada menghadapi bida dari berbahaya ini Ia lalu berseru, maafkan si O.P yang lancang dan tubuhnya lalu melompat ke belakang dengan cepatnya, berpoksai, membuat salto, beberapa kali lalu turun setelah berada di atas kudanya Tentu saja ketiga darah muda itu memandang dengan kagum, akan tetapi Hwe Lan yang mengira bahwa adiknya diganggu pemuda itu, masih merasa penasaran melihat pemuda itu hendak melarikan kudanya Tinggalkan dulu daun pelingamu teriak Hwe Lan yang segera mengerahkan kedua tangannya Ser, ser dua buah tilianci dengan cepatnya menyambar ke kanan kiri kepala pemuda itu, mengarah daun telinga dengan jitu dan cepat sekali Pemuda itu terkejut bukan main dan segera menundukkan kepalanya Dua butir tilianci itu lewat di dekat telinganya dan angin sambarannya terasa pada daun telinga Akan tetapi, kembali telah menyusul dua butir tilianci yang baru lagi dan menyambar kedua daun telinganya Terpaksa pemuda itu membuang diri ke kiri sambil melarikan kudanya dan berhasil mengelak Namun, dua butir lagi telah menyambar dan mengejar telinganya Ia cepat membuang diri ke kanan dan mendengar suara tilianci yang berturut-turut menyambar Seti ada hentinya itu, ia menjadi ngeri sekali sambil berseru keras ia mencambuk kudanya yang lari makin cepat Dan ketika dari belakang ia mendengar beberapa butir tilianci menyambar lagi Ia melompat ke atas dan melayang ke depan sehingga enam butir tilianci yang kini terbang menyambar lewat di bawah kakinya Pemuda itu lalu melayang ke bawah dan tepat pula duduk di atas kudanya yang masih berlari Benar-benar gerakan yang bukan main indahnya sehingga HWLN menjadi bengong karena kagumnya dan lupa untuk mempergunakan tilianci lagi Pemuda itu mengeluarkan keringat dingin dari punggungnya, hebat, pikirnya Gadis ketiga ini lebih berbahaya lagi Ah, untung ia bisa cepat melarikan diri, karena kalau ia harus bertanding melawan tiga orang darah manis itu, tentu ia akan dapat celaka Baru kali ini semenjak turun gunung ia bertemu dengan gadis-gadis secantik dan semuda mereka, juga yang memiliki kepandayan selia itu Pernah ia bertemu dengan perampok sampai tiga kali, akan tetapi dengan mudahnya ia menggempur dan mengobrak-abrik perampok itu Bahkan telah berhasil merampas seekor kuda yang baik dari kepala rampok yang sekarang menjadi kuda tunggangannya Akan tetapi gadis-gadis tadi Ia bergidi kalau memikirkannya Gadis pertama yang cantik seperti Bidadari dan Jona Kanaka itu mempunyai kepandayan silat yang belum tentu berada di bawah tingkatnya Kemudian gadis yang memiliki tenaga WEK yang luar biasa itu Dan akhirnya gadis yang dapat menyambit sedemikian mengerikan dengan menggunakan tilianci Sungguh-sungguh merupakan lawan yang bukan main tangguhnya Betapapun juga, bayangan suilan tak pernah lenyap dari depan matanya Senyum yang manis itu, sinar mati yang demikian bening, jenaka dan pandangannya yang kocak Ah, ia maklum bahwa dunia ini tak mungkin ia akan dapat menjumpai seorang dari sehebat itu Sementara itu, Shang Lan dan adik-adiknya setelah melihat pemuda itu melarikan diri cepat Lalu berkumpul di bawah pohon dan beristirahat Sui Moi, siapakah orang tadi dan mengapa kau bertempur dengan dia Tanya Shang Lan kepada adiknya Sui Lan tertawa geli dan dengan tingkah lucu ia menceritakan sebab-sebab perkelayannya Tentu saja ia tidak mengaku salah dan menyatakan bahwa ia mengganggu pemuda itu oleh Ah Karena melihat pemuda itu duduk dengan pasang aksi Aku menjadi gemas dan mendongkol melihatnya Katanya kemudian membela diri ketika encinya memandang penuh teguran Ia duduk di atas kudanya yang berjalan lenggak-lengguk dan ketika ia lewat di dekatku Sama sekali tidak melihat seakan-akan seorang raja muda melihat seekor cacing Aku benci manusia sombong Maka aku lalu menyambit pantat kudanya dengan buah busuk Kedua encinya tertawa melihat kenakalan adiknya yang terkasih itu Sui Moi, lain kali janganlah kau mencari perkara seperti itu Kalau pemuda itu seorang biasa sih tidak akan menjadikan sesuatu yang berbahaya Akan tetapi kalau bertemu dengan seorang seperti dia tadi Ah, dia benar-benar memiliki ilmu kepandayan yang tinggi Entah anak dan murid siapakah dia kata sianglan Baru saja turun gunung bertemu dengan seorang lawan yang demikian tangguhnya Apakah di dunia kangung masih banyak orang-orang pandai seperti itu Berkata Hwe Elan yang diam-diam juga memuji ketika menyaksikan betapa pemuda itu dapat menghindarkan diri dari sambitan pilihan siang dilepaskannya tadi Ah, menghadapi orang macam itu saja aku tidak takut kata Sui Lan sambil tertawa menyombong Jangankan satu semacam dia, biar ditambah lima lagi aku tidak gentar sombong seru sianglan Aku tidak sombong, benar-benar aku berani menghadapi orang-orang semacam dia Biar ada lima sekalipun adik Sui Lan, kau membohong Kepandayan orang tadi belum tentu di bawah tingkat kepandayanmu kata Hwe Elan sambil memandang tajam Sui Lan lalu mengangkat dada dan bertolak pinggang dengan gagah sekali Kalian tidak percaya? Boleh, boleh lekar sekarang juga kalian datangkan lima orang seperti dia Aku Yap Sui Lan takkan mundur selangkah pun tentu saja kedua encinya tidak mungkin mendatangkan lima orang seperti pemuda itu tadi Maka tahulah kedua encinya mengapa ia berani menyombong macam itu Ah, lagakmu! Kalau orangnya tidak ada, tentu saja mudah menantang Jangan-jangan kalau orangnya datang, kau akan bersembunyi di belakang punggung Hwe Elan Kata sianglan sambil melerok dan ketiga darah itu tertawa-tawa gembira Memang sianglan dan adik-adiknya yang tidak mengetahui si, nama keturunan, sendiri itu Lalu menggunakan si dari Apsian Hou sebagai penghormatan dan pernyataan bakti dan kasih sayang terhadap orang tua yang berbudi itu Kemudian mereka melanjutkan perjalanan dan tak lama kemudian mereka bertemu dengan dusun pertama di kaki bukit Liong Cusan Mereka berhenti untuk membeli makanan dan bahkan membeli roti kering untuk bekal jalan Orang-orang di dalam dusun itu memandang dengan kagum kepada tiga orang darah yang selain cantik jelita, juga bersikap gagah dan gembira Belum pernah dusun mereka didatangi tiga orang darah seperti ini Kemudian sianglan mengajak kedua adiknya untuk melanjutkan perjalanan dengan cepat Menurut pesan Apsian Hou dulu, apabila sudah tiba waktunya mereka turun gunung Mereka diharuskan menengok makam seorang pendekar bernama N.I.O. Hun Tiong yang oleh Apsian Hou disebut sebagai penolong nyawa mereka bertiga Tiga orang darah ini sama sekali tidak ingat kepada orang yang bernama N.I.O. Hun Tiong Juga tidak ingat betapa dulu mereka hampir saja dibunuh orang si N.I.O. itu Hal ini yang mengetahui hanya N.I.O. Hun Tiong sendiri, karena tiga orang anak yang hendak dibunuhnya itu tidak ingat lagi akan hal ini Dan oleh karena tempat pertama yang dituju, yakni makam N.I.O. Hun Tiong ini masih jauh sekali Maka sianglan mengajak adik-adiknya untuk melakukan perjalanan dengan cepat Setelah melakukan perjalanan dengan cepat beberapa hari lamanya Sampailah sianglan dan adik-adiknya di hutan pohon Siong dan Liu Dimana menurut penuturan Yapsian Hou terdapat makam N.I.O. Hun Tiong Makamnya berada di sebuah hutan Siong dan Liu Di kaki bukit yang bentuknya seperti hari mau tidur Di kaki sebelah barat Di dalam hutan itulah jenazahnya dikubur dan aku memberi tanda sebuah pohon pek di atas makamnya Kalau kalian bisa sampai di tempat itu Tentu akan kalian lihat bahwa batang pohon pek itu terdapat ukiran pedangku Menuliskan nama N.I.O. Hun Tiong Demikian pesan mendiang Yapsian Hou dulu Ketika ketiga orang gadis itu tiba di luar hutan Hari telah menjadi senja dan udara tertiup awan hitam sehingga menjadi gelap Mereka agak ragu-ragu memasuki hutan yang gelap itu Karena bagaimana bisa mencari sebatang pohon pek yang ada ukiran tulisannya di dalam hutan yang penuh pohon itu Pada saat mereka masih ragu, tiba-tiba mereka mendengar suara kaki kuda menerap keluar dari hutan itu Siang Lan cepat mengajak adiknya bersembunyi di balik batang pohon dan mengintai karena mereka menyangka ada perampok dalam hutan ini Dua orang penunggang kuda keluar dari hutan dan ternyata mereka ini berpakaian sebagai perwira-perwira kaisar dengan baju yang bersulam benang emas Siang Lan dan adik-adiknya pernah mendengar penuturan Yapsian Hou dan diberi gambaran yang jelas tentang keadaan kota raja berikut pakaian-pakaian yang dipakai oleh barisan Kim Iwi Maka melihat dua orang penunggang kuda itu, maklumlah mereka bahwa kedua orang ini adalah anggota Kim Iwi Kita harus melaporkan ini kepada Tio Chiang Kun seorang di antara mereka berkata ketika kuda mereka lewat di dekat gadis-gadis itu bersembunyi Tentu jawab orang kedua Menemukan pemberontak NIO Hun Tiong hidup atau mati, bukanlah jasa yang kecil Kita tentu akan mendapat hadiah, setelah dua orang penunggang kuda itu pergi jauh Siang Lan berkata kepada adik-adiknya, kebetulan sekali, perwira tadi agaknya baru saja menemukan kuburan NIO Nghiong, pendekar si NIO Biarlah kita bermalam di luar hutan dan besok kita mencari kuburan itu, sekalian melihat apa yang akan dilakukan oleh perwira Kim Iwi itu Mengapa tidak kita gempur saja dua orang tikus kaisar tadi, pencilan kata HWLan dengan muka mendendam dan benci kepada semua perwira kaisar yang dianggap telah merusak kehidupan mereka Telah membunuh orang-orang yang mereka cintai dan pendekar-pendekar yang telah membela rakyat Mengapa kita bunuh mereka? Kau harus sabar dan ingatlah pesan sutai sebelum kita tutun gunung, HWLan Kita boleh turun tangan apabila membuktikan kejahatan mereka Kalau tidak terjadi sesuatu perbuatan jahat, tak selayaknya kita memukul orang Itu namanya sewenang-wenang dan mengandalkan kepandayan untuk menghina orang lain Akan tetapi mereka itu anggota Kim Iwi yang jahat, pencilan suilan membelah HWLan Siang Lan tersenyum Belum tentu semua perwira itu jahat, pasti ada kecualinya Siapa tahu kalau kedua orang tadi justru perwira-perwira berhati mulia? Kalau belum ada bukti kejahatan seseorang, kita tak boleh menyebutnya jahat Memang, pasukan Kim Iwi terkenal jahat dan kejam Akan tetapi harus diingat bahwa mereka ini sebagian besar hanya menjalankan perintah belaka Kedua adiknya tak berani membantah dan di dalam hati mereka dapat membenarkan pandangan encinya yang luas ini Akan tetapi betapapun juga, HWLan merasa kurang puas Menurutkan hatinya, ingin dia membasmi semua perwira yang dijumpainya Malam hari itu, tiga darah pendekar ini bermalam di luar hutan, di bawah sebatang pohon besar Mereka membuat api unggul dan bergantian berjaga Karena di tempat terbuka itu mereka harus berlaku hati-hati Baiknya tak terjadi sesuatu dan pada keesokan harinya, pagi-pagi setelah udara menjadi terang Mereka memasuki hutan itu dan mulai mencari kuburan N.I.O. Hun Tiong, pendekar Siau Lim Pai yang menolong mereka Tidak sukar bagi mereka untuk mencari pohon pek yang telah menjadi besar itu, karena di tempat ini jarang terdapat pohon pek Setelah mendapat pohon pek yang dicari-cari, mereka berdiri di depan bundukan tanah yang penuh rumpur dan membaca tulisan yang diukit dengan pedang oleh Yapsian Hou di batang pohon itu Tulisan ini berbunyi, makam N.I.O. Hun Tiong, patriot sejati Biarpun tidak ingat lagi bagaimana wajah N.I.O. Hun Tiong dan bagaimana pendekar itu menolong mereka Akan tetapi setelah berdiri di depan makam itu, Xiang Lan, H.W. Lan dan Sui Lan merasa terharu Inilah pendekar gagah perkasa yang menurut penuturan Yapsian Hou telah mengorbankan nyawa karena menolong mereka bertiga Melepaskan mereka dari ancaman perwira-perwira jahat dan kejam yang dipimpin oleh perwira Li Song Kang Dan penolong mereka tewas di tangan Li Song Kang, demikian pula guru mereka Yapsian Hou tewas oleh anak panah perwira Sili itu Pikiran ini membuat rasa sakit hati mereka semakin berkobar dan H.W. Lan lalu menjatuhkan diri berlutut di depan makam itu sambil berkata N.I.O. Inkong, Suon Penolong N.I.O. Teo Chu bersumpah untuk membawa kepala bangsat Sili itu ke depan makamu pada saat itu Terdengarlah derap banyak kaki kuda yang mendatangi tempat itu Mari kita sembunyi kata Xiang Lan Mereka itu mungkin perwira-perwira Kim Iwi yang hendak memeriksa makam ini